rakit PC 3 juta AMD AM4 man, gapapada kalau pake iGPU oke, untuk motherboard kita menggunakan Maxon Challenger A520M seharga 812.000 rupiah prosesornya menggunakan AMD Ryzen 3 3200G seharga 1 juta 225.000 rupiah untuk RAMnya menggunakan Clive DDR4 Velio Series 2666MHz 2x8GB 16GB seharga 586.000 rupiah untuk SSD-nya menggunakan dari SSD Team M.2 NVMe Gentry 256GB seharga 380.000 rupiah untuk PSU-nya menggunakan First Player Gaming PSU Black 450W seharga 318.000 rupiah untuk total PC rakitan kali ini seharga 3.321.000 rupiah bagi yang tanya casingnya gimana, sementara kita pake casing dari kardus terlebih dahulu rakitan yang 2 jutaan dong bang, saya ikut gapapa oke, tapi disini saya kasih baru semua kecuali prosesor yang pertama kita menggunakan Faroh R81 VR3 seharga 405.000 rupiah sementara untuk prosesornya, ini yang saya ikan Core i5-4570 279.000 rupiah untuk PSU-nya kita menggunakan PSU Free One Power Supply di 400W seharga 298.000 rupiah RAM-nya menggunakan Hynix DDR3 16GB seharga 224.000 rupiah dan untuk SSD-nya kita menggunakan SSD SATA 2.5 inch 256GB seharga 307.000 rupiah color-nya kita menggunakan Jones ProCR 1200 seharga 112.500 rupiah serta terakhir untuk casingnya menggunakan casing Infinity Twins V2 Micro RTX seharga 290.000 rupiah jadi total untuk PC rakitan kali ini adalah seharga Rp100.915.500 rupiah rakit PC DDR5 7 jutaan bang buat game oke mari kita coba untuk motherboard-nya kita menggunakan Asrock H610M HDV seharga 1.305.000 rupiah prosesornya menggunakan Intel Core i3-12.100F seharga 1.447.000 rupiah ukurannya kita menggunakan Adata DDR5 XBG Launcher Wide 2x 8GB seharga 1.119.000 rupiah SSD-nya kita menggunakan Team M.2 NVMe Gantry seharga Rp358.000 rupiah 256GB PSU-nya kita menggunakan Deepcool 500Watt PF500 seharga Rp561.000 rupiah di sektor Paladin X400 Black Rp260.000 rupiah casing Cube Gaming Curve Wide seharga Rp375.000 rupiah hand dari RX-7 Rp82.500 rupiah PN-nya GTX 1660 Super dengan harga Rp1.849.000 rupiah jadi total untuk PC rakitan kita kali ini seharga Rp7.378.500 rupiah